Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika terkhusus bagi rekan-rekan yang sedang melakukan penelitian Hari ini saya mau berbagi sedikit materi mungkin di luar sana teman-teman juga sudah banyak yang mengenal, mengerti, dan paham mengenai metode ini tapi mungkin peruntukannya untuk hal yang lain tetapi hari ini saya mau bahas metode yang umum digunakan oleh peneliti tetapi digunakan untuk sisi yang lain maka saya nyebutnya judul video ini adalah sisi lain person correlation bivariate dimana biasa digunakan untuk uji validitas tapi kali ini selain uji validitas saya akan mengaitkan materi video ini dengan dengan crosscheck data baik saya mulai rekan-rekan ini saya punya data data penelitian yang hanya menggunakan 1x dan 1y memang terkesan simpel sederhana materi ini dengan menggunakan hanya x nya cuma 1 dan y nya cuma 1 tetapi mohon maaf sebetulnya esensi yang akan dibahas dalam materi ini pada dasarnya bukan bukan perihal x1 atau x berapapun itu tetapi kebermanfaatan materi ini yang akan apa ya bisa digunakan dalam crosscheck data terkhusus materi ini saya persembahkan buat rekan-rekan yang bertindak selaku menjadi pemimbing baik itu skripsi tesis maupun promotor di disertasi rekan-rekan S3 baik saya mulai saya punya data mohon maaf ini saya perbaiki dulu kenapa harus saya perbaiki seperti ini metode penulisan estimasi data jika variable nya ada x 1y nya cuma 1 harus dituliskan memang seperti ini jadi kalau y nya lebih dari 1 baru ditulis y1 y2 y3 tetapi kalau y nya cuma 1 tapi konstruknya banyak atau indikatornya banyak maka kita wajib menulisnya y1 1 y1 2 y1 3 kemudian kalau ada y berikutnya maka ditulis y2 1 y2 2 dan seterusnya seperti itu nah baik saya akan mulai dengan memasukkan data ini ke spss saya akan buat modelnya dulu ini supaya tidak repot dalam menulis konstruk ini akan saya kasih cara mudah gitu ya ini kita copy kemudian kita taruh di sheet 2 kemudian klik paste kemudian paste spesial pilih transpose kemudian ok jadi dia akan membentuk ke bawah ini akan kita copy ok masukkan di spss ini masukkan di spss kemudian kita drag istilahnya kita drag dari baris pertama sampai baris terakhir nah ini sudah ini sudah saya paste kan kemudian berikutnya saya pilih desimalnya 0 karena saya pakai ordinal sebetulnya desimal kemudian align biasanya itu selera ada yang lebih suka untuk tidak menggunakan desimal ada yang lebih suka menggunakan desimal kalau saya lebih suka tidak menggunakan desimal ini saya ubah dulu center buat saya ketika datanya berada di tengah akan lebih gampang nah cukup saya rasa cukup ini saja hanya settingan berikutnya kemudian kita bidang ke data dan selanjutnya kita tinggal memasukkan data yang ada ini saya block sampai bawah datanya hanya sedikit hanya 51 1 kemudian karena ini data hanya untuk latihan saja maka tidak perlu banyak ini saya pastekan disini meletakkan data di posisi pojok kiri paling atas semua terisi oke semua terisi ini saya akan mulai apa yang dilakukan meliharkan rekan peneliti ketika data sudah masuk dalam SPSS ketika dia menggunakan skala ordinal dengan menggunakan questioner maka yang dilakukan pertama kali adalah uji kehandalan model atau biasa disebut biasa digunakan uji validitas dan uji reliability saya akan mulai dari uji validitas hari ini saya akan meletakkan uji validitas dan disandingkan dengan sekaligus kita bisa cross-check data maksudnya adalah kita bisa mengetahui apakah ada interaksi atau keterkaitan yang erat sekali antar konstruk misal saya bicara misal apakah data X11 itu di copy full kemudian diletakkan di data X14 hal ini mengidikasikan bahwa data penelitian ini adalah fiktif data mahasiswa ataupun siapapun itu yang dibimbing tidak kelapangan kemudian hanya copy-copy tiap korum dan itu menyalahi aturan penelitian mohon maaf rekan-rekan saya menyampaikan materi ini tidak bermaksud buruk tetapi memberikan sedikit pemahaman bahwa data itu pada dasarnya bisa di crosscheck melalui SPSS tidak perlu dilihat satu persatu maka ketika kita bisa crosscheck data ini maka kita tahu bahwa data ini kolom ini merupakan duplikasi dari kolom yang itu kita bisa cek itu di person correlation oke saya klik disini kemudian correlate pilih bivariat kemudian seperti biasa kalau kita mau uji validitas maka kita gunakan yang per cluster variable dulu ya kalau variable X1 maka X1 dulu yang masuk kemudian kita oke-kan saja oke nah kalau melihat dari data ini oke kita lihat dulu data yang Y baru nanti kita komentari kita reset dulu kemudian ambil data yang Y data Y sudah diastimasi oke sekilas data Y tidak ada masalah sekilas tingkat validitasnya bagus gitu ya semua nilai percent correlation diatas R table ini dibuktikan oleh nilai significant to tear pada kolom total dan interaksi dengan per itemnya itu nilai signifikansinya di bawah 0,05 secara sekilas tidak ada masalah data ini ya saya mau cek di X2 sorry Y kalau X1 tidak ada masalah sepertinya kita lihat di Y1 kita lihat dulu apakah ada masalah disini kita cek per kolom per baris oke oke kita menemukan beberapa 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 indikasi saya menyebutnya beberapa indikasi duplikasi apa cirinya cirinya adalah ketika percent correlation itu hampir sempurna mendekati satu sebagai contoh Y1 8 ini matriknya Y1 8 bertemu dengan Y1 2 ini ini 0,995 0, sebelahnya ada lagi 9 dengan Y1 9 dengan Y1 3 kita mau lihat dulu datanya dari Y1 8 dan Y1 2 kita mau lihat dulu apa yang terjadi interaksi antara Y1 8 dan Y1 2 kita kembalikan ke data Y1 2 sorry saya lihat dulu akunnya tadi 8 Y1 2 benar saya lihat dulu Y1 2 saya kasih tanda dulu sama Y1 8 nih ternyata kedua data ini ada kemiripan nih gitu ya ini ada kemiripan duplikasi data ini ini ya kita cek lagi dari spesies kalau tadi Y2 Y1 8 dan Y1 2 berikutnya ada lagi disini Y1 9 dan Y1 3 matriknya berarti ada interaksi yang yang lumayan kuat antara Y1 9 dan Y1 3 kita lihat 1 3 1 9 ini 1 3 saya ganti warnanya mungkin boleh pakai hijau deh sama 9 apakah benar ini oh ternyata benar data ini duplikasi ya data ini duplikasi ada beberapa angka yang mungkin dirubah tetapi tidak banyak jadi kita cek dulu masih ada lagi atau tidak ini oh masih ada lagi 10 Y Y10 dengan Y4 4 10 4 10 kita lihat dulu Y4 kita ganti backgroundnya dengan apa ya biru kali ya 10 ini pakai sama duplikasi sama jadi dari output SPSS saya dapat menyimpulkan bahwa jika person correlation memiliki koefisien yang tinggi sekali bahkan melebihi angka 0,9 maka dapat dikatakan bahwa ada duplikasi data disitu terindikasi duplikasi data disitu ya adalah apakah masih ada oh masih ada ini yang di atas 3 Y3 sama oh tidak Y3 9 sama ya bulabali Y3 sama Y9 sama yang di atas oke nah jadi nilai person correlation yang over yang sangat sangat tinggi bahkan nilainya di atas 0,9 maka data tersebut terindikasi duplikasi nah ending dari pernyataan ini adalah saya dapat katakan bahwa data yang terduplikasi maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terindikasi adalah data fiktif seperti itu nah kita lihat di data X apakah ada data yang berada kecuali interaksi dengan total ya kita tidak bisa bicara total disini gitu nah terkecuali ada data yang terindikasi duplikasi saya cek di X14 dan X18 disini ada 0,81 ini relatif tinggi tetapi apakah dia duplikasi atau tidak X14 dan X18 X14 ini dan 18 ini apakah secara umum mirip ya tidak terlalu ya tidak terlalu tidak terlalu mirip ya seperti itu walaupun sebetulnya kalau diperhatikan polanya sama seperti itu oke saya rasa itu saja untuk materi hari ini lebih dan kurang saya mohon maaf saya tutup bila hitafiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh